Intro Anak anggota DPRD Wajo Zainuddin Ambo Saro, Aan Saputra resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganian tukang parkir pada Rabu 1 Februari Kasus penganian tersebut terjadi di depan toko di Jalan Andi Pagaruk, Lurahan, Tedaupu, Kecamatan, Tempe, Kabupaten Wajo pada Senin 30 Januari lalu Kepala Satwa Reserse Kriminal Kabupaten Wajo KBP Theodorus membenarkan hal tersebut Theodorus mengatakan pelaku ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 351 ayat 1 tentang penganian Selain dikenakan pasal 351 ayat 1, Aan juga terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan Yang menyampaikan saat ini tersangka sudah ditahan di Mapores Wajo Sebelumnya, kasus penganian tukang parkir oleh anak anggota DPRD Wajo pada Senin 30 Januari masih menjadi topik hangat di media sosial Pelakuan Saputra merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo, Zainuddin Ambo Saro Sang ayah merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Wajo Utusan Partai Gulkar Yang mengaku akan menyerahkan kasus yang melibatkan anaknya itu ke pihak kepolisian Namun pihaknya mengupayakan agar bisa menempuh jalan damai Sementara itu diketahui korban bernama Suardi, 48 tahun, warga jalan Haji Andi Ninong, Kelurahan Watalipu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Yang menyampaikan awalnya pulah pelaku hendak mendatangi salah satu pesta perkawinan Dan memarkirkan kendaraannya di depan toko di lokasi tersebut Korban pun memberitahu AAN untuk tidak memarkir kendaraan di depan toko tersebut Dengan alasan dapat mengganggu akses pengunjung lainnya Akan tetapi pelaku tetap memarkirkan kendaraan di tempat tersebut Meskipun sudah disampaikan oleh korban